Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Benkel Robika Pada video ini kita akan membahas tentang Panggangan roti, nah ini bisa dilihat Panggangan roti Yang tidak mau menyala akibat dari Saklar, nah ini kita perhatikan ada saklar Nah saklarnya ini bermasalah Nah coba kita cek Nah ini kabelnya putus Nah ini kabelnya putus Nah permasalahannya adalah saklar ini sering Lepas Sehingga Tidak bisa berfungsi untuk menghadirkan dan mematikan Melalui saklar ini Nah jadi posisinya adalah ketika hidup ini kemari Bisa kita lihat di dalamnya ada seperti bola Nah jadi pada saat ditekan makanya akan merapat begini Nah ini rapat Melalui penekanan dari saklar Nah pada saat ini ditekan Tuas ini akan tenang ke bawah Sehingga membuat bekas ini terbuka Nah pada saat temperatur sesuai dengan termostat Nah ini termostat Maka Akan kembali terbuka Ini termostat Mengatur waktu Nah kemudian kita coba cek Elemennya apakah bagus Nah ini kita arahkan ke ohm Oke Lalu kita ukur Nah ini adalah elemen Ini sumber dari listrik Kita bisa lihat dari Gambar ini Dari kabel listrik Nah sekarang kita ukur Nah itu elemennya 0 kom Sorry 52 ohm Nah ini 57 ohm Jadi elemen dalam kondisi yang bagus Nah sedangkan fungsi dari masing-masingnya adalah Sebagai saklar Yang diatur Berdasarkan temperatur waktu Ini Lalu ketika sampai waktunya Di sini ada saklar Saklar itu akan Membuka Nah kita lihat Jadi permasalahan dari Anggangan roti ini adalah Posisi Karena pemakaian panas Maka posisi ini Nah ini anda lihat rata Sedangkan ini sudah saya kiki sedikit Tidak bisa menutup sempurna Pada bagian ini Nah jadikan begini Lalu ini Kemari Nah ini Menekan Nah ini sekarang Saya pasang kembali Begini Tadinya gak mau kunci Sehingga Tidak berfungsi saklarnya Nah kita masukkan begini Nah anda lihat Di sini Renggang Baru saya ditekan Nanti akan terbuka Nah ini kita masukkan Nah Dengan cara dipotong sedikit Karena Penyebab dari Membesarnya Karena panas Nah lalu ini Kutus Dikutus oleh Empat Pembuangan sampah Nah ini kita ikat Nah ini kita ikat Supaya tidak Terganggu Di bagian lain Seperti contoh Seperti ini Supaya tidak terkait Ini nanti Kemudian ini ada pengaitnya Nah ini kita buka Lalu kita Kuatkan Nah ini baut untuk Mengikat Kabel Supaya jangan mudah Yang tertarik Nah tertarik Nah jadi pada saat Ditekan Mari Ini artinya Saklar Nah ada bagian Di dalam ini Yang tertarik Nah perhatikan ini Nah tertekan Lalu Menghubungkan dua kutub Terminal Penghubung Ke listrik Kemudian Ini kita coba cek Sistem Termostat Dengan Timernya Nah setelah dibuka Nah ini komponennya Nah jadi Sebetulnya Gampang aja Kalau ada kerusakan Misalnya resistor Kapasitor Lalu IC Timernya Kemudian Transistornya Nah ini kebetulan Tidak ada Kerusakan pada PCB Elektroniknya Jadi kita Abaikan saja Hanya saja Kalau rusak Tinggal kita ukur Komponen-komponennya Hati-hati Pada saat kita Memasang Tombol ini Karena Benda yang Bekerja pada Daerah panas Akan mudah Sekali patah Nah lalu bagian yang Retak ini Kita Lem dengan Lem Dan ini Kita pasang PCB Untuk Lampu Indikator Dan Saklar Suite Off Nah kita Ikuti Pada saat Kita Bongkar Jadi Perlu Kita ingat Kalau perlu Dipoto Jika kita Sulit Mengingatnya Nah ini Sudah Menyala Kita Lihat Terasa Uap Panasnya Nah Kalau sudah Selesai Kita Tes Dengan Menggunakan Roti Nah ini Tinggal Dirapikan Dipasang Lagi Semuanya Seperti Semula Demikianlah Sedikit Informasi Dari Bengkel Logika Semoga Bermanfaat Dan Membantu Jika ada Kerusakan Dari Tosbrate Seperti ini Merek Philippe Jangan Lupa Untuk Mendukung Channel Ini Supaya Bisa Lebih Berkembang Assalamualaikum Terima kasih